Intro Dalam debat publik Pilgubri 2024 yang berlangsung berria, dua kandidat calon gubernur Riau, Nasir dan Syamswar, memaparkan visi-visi serta prioritas program adalan mereka kepada masyarakat. Nasir akan fokus pada jalan desa dan rebut dana APBN. Sedangkan Syamswar ingin lanjutkan legasi fokus ekonomi syariah. Pada debat publik Pilgubri 2024, Nasir menyampaikan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur jalan desa yang rusak di seluruh Riau dengan alokasi anggaran hingga 500 miliar rupiah per desa. Nasir menargetkan dana APBD senilai 10 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan daerah berambisi menjadikan Riau sebagai Riau emas yang makmur dan sejahtera. Di sisi lain, Syamswar yang maju untuk masa jabatan kedua sebagai gubernur Riau memfokuskan visi pada pengembangan ekonomi syariah dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Syamswar menyebutkan latar belakang wakilnya sebagai ulama dan akademisi dapat menjadi panduan dalam mewujudkan Riau yang lebih maju dan bermartabat. Kami akan mencari anggaran pusat untuk memfasilitasi seluruh anggaran desa. Yang hari ini desa semua jalannya rusak. Kami akan memfasilitasi satu desa dan satu kabupaten 500 miliar ke depan. Dari anggaran APBN. Hari ini anggaran Riau cuma 9,6. Zaman Bang Rusli, anggaran tenang, slow, sabar. Anggaran Bang Rusli pada zaman Bang Rusli 15 triliun. Hari ini cuma 9,6. Kami akan mencapai anggaran ini balik ke 15 triliun. Dan bahkan mengambil anggaran APBN sebesar 10 triliun. Kami mampu. Satu garis kami dengan Bapak Prabowo. Kami siap mengelaksanakan regulasi ini. Kami tak ingin Riau dikelola asal-asalan. Sumber daya alam Riau harus dinimati oleh seluruh rakyat Riau. Bukan hanya segelitir orang saja. Riau butuh pemimpin yang berpengalaman. Kami hadir sebagai pasangan yang menyatukan Umaroh dan Ulama. Pengalaman kami sebagai Umaroh adalah bekal untuk mewujudkan Riau yang lebih maju dan bermertabat. Buya Mawardi yang berlatar belakang Ulama dan Akademisi akan menjadi panduan kami dalam rangka mewujudkan Riau maju dan bermertabat. Pendukung kedua pasangan pun menyambut antusias pernyataan calon mereka dan berharap dapat melihat program-program unggulan tersebut diwujudkan demi kemajuan Riau. Yesika dan Hermansyah melaporkan.